Ketemu lagi dengan saya Lutfi, StarSign AudioWalk Hari ini kita ke datangan Toyota Rush GR Sport dari Kota Rembang Jadi Rush GR Sport ini masih baru banget Datang ke sini dari Kota Rembang dengan dua tujuan Pertama, suara dalam kabin itu Mobil ini masih baru banget Tapi suaranya benar-benar kerasa ke dalam kabin Terutama suara ban atau rot noise Dan suara hujan itu benar-benar luar biasa Kerasa banget mengganggu kenyamanan dalam berkendara Terus poin kedua, datang ke sini mau upgrade Bukan audionya, tapi head unitnya Kita mau ganti dengan Android 9 in Sekaligus juga dengan frame khusus Toyota Rush Sekaligus kabel model PNP atau plug and play Jadi semua tinggal soket to soket Gak ada motong kabel sedikit pun Dan kondisinya setelah kita bongkar Dari Toyota Rush itu seperti ini Kenapa suaranya kerasa banget ke dalam kabin Jadi mulai dari bagian platform Benar-benar langsung kaleng Habis itu di bagian lantai Langsung plat kaleng Terus di bagian tepong-tepong juga seperti ini Ada peredamnya, tapi asfal sedikit banget Terus di bagian lambung Dalam polos Gak ada peredam sama sekali Gak masalah, kita punya racikannya Kita bakalan bikin mobil ini jauh lebih kedap Jauh lebih senyap Tapi special request dari owner mobil ini Beliau minta lapisannya ditambahin Jadi skema yang kita pasang Kita bikin gak sekedar 3 lapis Kita bikin 5 lapis Ini masih kosong Gak ada peredam sama sekali Dan tutupan pintunya Benar-benar kosong banget Setelah kita lepasin door trimnya Seperti ini Nih, tangan saya Tuh, belum masuk Jadi lubangnya ada 1, 2, 3 Itu lubang-lubang besarnya Nanti skema pemasangannya Kalau di bagian pintu Peredam di si luar, di si dalem Dan dikasih di bagian door trimnya Lapisan yang kita tambahkan Nanti kita mau full di bagian lantai Di bagian tepong belakang Jacknya seperti ini Tapi nanti di akhir video Kalian bakalan lihat Perubahannya benar-benar beda banget Jadi kalau di Toyota Rush Itu kan seperti ini model aslinya Ini kita lepas Nanti kita ganti dengan model yang seperti ini Jadi benar-benar rajin Bukan sekedar Android Yang masuk ke bagian frame sini Modelnya model-model floating Ini kita ganti frame Jadi benar-benar Nanti rapih banget Nanti bayangannya seperti ini Masuknya Oke, nggak usah penyekan basa-basi Langsung kita gaspol Toyota Rush ini Sekarang posisi jam setengah 10 Nanti kurang lebih jam 6 sore Sudah siap serah terima kunci Untuk bahan yang kita gunakan Di Toyota Rush ini Sebagai dasarnya Kita menggunakan rubber batil Dari Extreme Pro Khusus untuk mobil ini Special case ya Karena minta Lapisan yang ditambahkan Kita penambahannya Tidak menggunakan merek yang berbeda Tapi kita juga menggunakan Extreme Pro ini Cuma lapisannya kita bikin Benar-benar jadi istimewa Kita mengikuti kemauan Dan dari beliau Sang owner Minta ditambah lapisannya Oke Terus di bagian Pintu Kita finishing dengan Perdam foam Dari Jakaranda Di bagian Lantai Kita finishing dengan Perdam heavy foam Dan di bagian plafon Kita finishing dengan Perdam Flat foam Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Oke jadi ini kita bagi-bagi tugas Ada yang mengerjakan di bagian interior Ada juga yang di bagian kolong band depan Untuk kolong band depan seperti ini Trim plastik sudah kita kasih Lapisan rubber batil Bagian sini Juga sudah kita kasih Lapisan rubber batil Dan ini tidak Satu lapis Kita kasih dua lapis Dua lapis Nanti di bagian dalam sini Kita finishing dengan Perdam foam Dan untuk di bagian interior Dan untuk di bagian interior Seperti ini Terpasangnya lapisan rubber batil Ini bukan satu lapis Jadi Di bagian kolong depan itu Pedal gas Sama di bagian Kaki penumpang depan itu Kita kasih lima lapis Mundur ke belakang Yang di bagian sini Kita kasihnya Tiga lapis Di bagian sini Kita kasih tiga lapis Jadi sudah benar-benar Tebal banget Untuk di bagian Plafonnya Ini tidak satu lapis Plafon kita kasihnya Tiga lapis Jadi sudah benar-benar Padat banget Untuk di bagian pintu Tadi kan Bolong-bolong banget Ini sudah rapat Sudah luar dalam Sudah kita kasih lapisan rubber batil Suara tutupan pintunya Sudah tutup pelan Tutup kenceng Benar-benar Padat banget Suara platnya Yang tadinya ngaleng Sekarang sudah beda Banget Sampai ke bagian Plafon Atau atapnya Sudah benar-benar Berubah banget Ini belum selesai Kita lanjut lagi Ke lapisan para dampom Oke untuk lapisan Berikutnya yaitu Para dampom Sudah berhasil kita pasang Sampai ke bagian atas ya Tinggal habis ini Kita kasih po warna hitam Di lapisan rubber batilnya Setelah kering Kita pasang lagi Plastik penternya Yang juga sudah kita kasih Lapisan rubber batil Biar benar-benar Sopan banget Untuk lapisan per dampom Di bagian interior Sudah berhasil kita pasang Jadi mulai dari bagian belakang Sudah full rapat lantai Dengan lapisan para dampom Di bagian tepong belakang Sampai ke bagian lampung belakang Sudah full rapat Dengan lapisan para dampom Termasuk ke bagian Depan Kelihatan kan tuh Di bagian bawah dashboard Sampai ke bagian balik dashboard Sudah full rapat Dengan lapisan para dampom Termasuk ke bagian Atap Ini udah empuk banget loh ini Sudah full rapat Dengan lapisan para dampom Oke Habis ini Kita bersih-bersih dulu Mulai dari kita Vakum lagi Kita bersih-bersih Cuci tangan dulu Biar tangan kita Benar-benar bersih Terus kita gas lagi Kita pasang Semua sudah kita bongkar Mulai dari bagian plafon Ke bawah Oke sambil kita bersih-bersih Head image kali yang kita ganti Jadi kan ini adalah asli bawaan Dari Toyota Rush Mau langsung kita ganti Dengan Android Yang sudah kita siapkan Komplit dengan framenya Oke ini kita lagi Persemasangan Dari Androidnya Perkabelannya kita Menggunakan Murni socket To socket PNP istilahnya Jadi semua Benar-benar tancap Dan sekarang Kita pasang Framenya Nih Biar benar-benar rajin kan Ini kita lagi Persemasangan Jadinya Seperti ini Benar-benar Untuk banget Rapih Dia presisi Banget Dan fungsi hazard Juga normal Untuk di bagian Door trim Terpasangnya Perdam foam Seperti ini Tidak benar-benar Empuk banget Nanti dia ketemu langsung Dengan lapisan Perdam Rubber batil Di plat pintu Jadi sudah Tidak ada lagi Ada suara-suara asing Di bagian Door trim Oke sekarang Posisi jam 6 sore Dan kalian bisa lihat Semua sudah terpasang Seperti Mobil tadi pagi Waktu kesini Benar-benar Utuk banget Yang paling utama Adalah bagian Pelafonnya Benar-benar Utuk Jok-jok Juga Benar-benar Presisi Sebelum kita Masuk ke sesi Check indicator Kalian mau saya tunjukin Gimana suara platnya Benar-benar Padet banget Sekarang Dan padetnya itu Bukan cuma di tengah Tapi rata Sampai ke bagian Pojok-pojok Tutupan pintunya Saya tutup pelan Tutup kencang Beda banget Sampai ke bagian Benar-benar Padet banget Oke sekarang Kita cek dulu Apakah ada malfunction Di mobil ini Melalui indikator Sekarang kita cek dulu Apakah ada malfunction Di mobil ini Melalui indikatornya It's benar-benar Bersih Jadi yang merah ini Adalah logo Parking brake Saya lepas Yang kedip-kedip ini Adalah logo sabuk pengaman Saya pakai sabuk dulu Dan sebelah sini Adalah logo pintu Karena memang pintu Lagi kondisi terbuka Tapi lainnya Benar-benar utuh Normal Gak ada Malfunction Nih Lihat ya Nih Nih Semuanya Bersih Kuning ini adalah lampu Sand aman Hazard Juga Aman Oke sekarang Kita coba Test drive Oke sekarang Kita lagi Coba Test jalan Di perumahan Atas hasil kerjaan Kita hari ini Kita di speed 60 Tinggerin suara bannya Yang spal kasar Gemuruh ban itu Benar-benar Berkurang banget Suara sekitar Kedengerannya juga Benar-benar Sayup-sayup Perubahannya Kerasa signifikan Banget Toyota Rush ini Setelah kita Full Perdam Jadi Benar-benar Efektif banget Toyota Rush ini Suara bannya Kalau kalian pengguna Toyota Rush Tau lah Suara bannya Kalau masih standar itu Seperti apa Sekarang Benar-benar Beda banget Untuk total biaya Peredamnya Seperti ini Di angka 7 juta rupiah Dan untuk Head unitnya Ini cuma head unitnya Tanpa ada Audio Tanpa ada penambahan Apapun Kita hanya mengganti Head unit dengan Framenya Ini di angka 4 juta rupiah Jadi total semuanya Terima jadi Di angka 11 juta rupiah Pengerjaan Satu hari jadi Dan mobil ini Sudah siap Serah terima kunci Dan langsung Balik ke Kota Rembang Gimana kalian suka Dengan karya kita Kalau kalian suka Jangan lupa Like, comment, subscribe Dan di share video ini Oke saya Lutfi Sudah kebanyakan ngomong Dari tadi See you next video Ciao Ciao Jangan lupa Subrek Kama Tambah Gimana Sub indo by broth3rmax